Unrivalet Medicine God Season 144 Bab 1441 menerobos ke surga sekilas tentang alam dewa. Ada benda seperti buah, yang melayang di atas pulau dengan tenang, mengeluarkan aura suci. Itu, adalah aura dao, ini aura surgawi dao, apa itu? Aku juga merasakannya, aura dao surgawi yang kuat. Aku merasa seperti kembali ke rahim ibuku. Petik 2. Sungguh ajaib, kenapa aku merasa seperti, dao surgawi tepat di depanku. Petik 2. Ketika semua orang melihat buah itu, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka bisa merasakan aura surgawi dao, tetapi mereka tidak tahu ada keberadaan buah dao, hal semacam ini. Tapi Ye Yuan tahu. Itu adalah buah dao, buah dao dewa langit, saya tidak berharap itu benar-benar ditemukan oleh saya. Ye Yuan berkata agak emosional. Buah dao, apa itu? Bai Chen berkata dengan bingung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, telan itu dan Anda bisa menjadi Master Skyfootil World, menjadi yang terpenting. Anda bahkan bisa keluar dari dunia kecil ini dan memasuki dunia besar sejati. Petik 2. His. Semua orang menarik nafas dingin, terpana oleh kata-kata Ye Yuan. Masing-masing dari mereka mengungkapkan tatapan menghanguskan yang luar biasa, sudah agak tidak bisa menahannya lagi. Jika kalian semua ingin mencari kematian, aku juga tidak akan menghentikan kalian semua. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran orang-orang ini? Siapapun yang mendengar hal ini mungkin akan dipindahkan juga. Baca lebih banyak bab di list novel. Kom, Grand Elder, apa, apa itu? Tanya seorang seniman bela diri groto mendalam. Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, harta yang sangat berharga, apakah Anda merasa itu akan diperoleh dengan mudah? Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa mencobanya. Jika Anda dapat memiliki sedikit sisa tulang, saya akan mencabut kepala saya agar Anda menendang seperti bola. Petik 2. Kepala orang itu menyusut ke belakang, cahaya panas di matanya langsung memudar. Bukan hanya dia, kata-kata Ye Yuan seperti baskom air dingin, memadamkan api semua orang. Ye Yuan, batu jiwa surgawi segudang umur panjang. Di satu-satunya pulau itu penuh dengan miriat longivity heavenly soul stone. Dasles berkata agak gelisah. Mata Ye Yuan bersinar, langsung sangat gembira. Tersebar di pulau satu-satunya itu semua adalah batu putih susu. Mereka justru miriat longivity heavenly soul stone. Baginya, miriat longivity heavenly soul stone ini jauh lebih berharga daripada buah langit futil dao. Grand Elder, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin kita hanya melihat seperti ini, kan? Petik 2. Ye Yuan berkata, dalam kondisi saya saat ini, saya tidak bisa melewati sama sekali. Sisi ini masih dianggap aman. Lebih baik tunggu aku memulihkan kekuatan dulu. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan duduk bersila di tempat dan mulai memperbaiki kekuatan obat-bil obat. Waktu berlalu dengan lambat, yang lain menjadi gugup dan gelisah. Daya pikat buah dao terlalu serius. Bahkan dengan saran tulus Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri lagi juga. Kamu masing-masing, tetap di tempatmu untukku. Jika ada yang berani bertindak gegabuh tanpa pikir panjang, jangan salahkan saya karena jatuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Bai Siu menurunkan suaranya dan memperingatkan semua orang. Mengenai tindakannya, Bai Siu masih terus mengingatnya di dalam hatinya sampai sekarang. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan, dia memperlakukannya sebagai dekret kekaisaran untuk taat sekarang. Selain itu, fakta membuktikan bahwa persepsi Ye Yuan tentang bahaya sama sekali tidak sebanding dengan yang lainnya. Jika dia mengatakan ada bahaya, maka pasti ada bahaya. Tiba-tiba, energi esensi dalam kubah ini mulai mendekati Ye Yuan dengan hingar-bingar. Ye Yuan membuka kedua matanya lebar-lebar, memancing beberapa botol pil obat, dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya sekaligus. Terlepas dari ini, buah roh menangis yang tersisa dari menerobos terakhir kali, Ye Yuan juga menelan semuanya dalam sekali jalan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua tercengang kaget. Makan, makan pil obat seperti ini, bukankah orang akan meledak dan mati? Terlalu menakutkan, apa jenis metode kultivasi yang dikembangkan oleh Grand Elder. Ini juga terlalu aneh, kan? Petik 2 Grand Elder benar-benar berhasil menembus seperti ini. Kecepatan kultivasi ini, tidak tertandingi. Mungkinkah seniman bela diri dunia luar semua berkultivasi begitu cepat? Petik 2 Cedera Ye Yuan baru saja sembuh ketika tiba-tiba, pikirannya menjadi lebih lincah saat keberuntungan melanda, akhirnya menangkap jejak peluang untuk menerobos ke alam dewa langit glimps. Tentu saja, ini juga akumulasi kentalnya meletus, air mengalir ketika saluran terbentuk. Setelah memasuki Skyfutil World, Ye Yuan telah mengalami beberapa perkelahian besar dan juga mengalami budidaya kematian. Dia hanya kurang memiliki kesempatan. Pertarungan brutal dengan Kintian sebelumnya, Ye Yuan akhirnya menangkap jejak peluang itu dan berhasil menerobos. Tapi energi spiritual Skyfutil World ini terlalu tipis, tidak cukup untuk mendukungnya menerobos ke heaven glimps deity realm. Karena itu, dia menelan semua pil surgawi yang dapat melengkapi esensi surgawi untuk menebus ketidakcukupan. Esensi surgawi yang diperlukan untuk terobosan chaos heaven span canon tidak sedikit. Tidak cukup. Masih kurang. Esensi surgawi yang terkandung dalam pil surgawi ini tidak cukup baginya untuk menembus kemacetan sama sekali dan mencapai tahap awal heaven glimps. Laut surgawi Ye Yuan masih meluas, tetapi esensi surgawi tidak bisa mengimbangi. Tiba-tiba, Ye Yuan melompat dan melompat langsung ke lubang besar. Di bawah ini adalah magmata berujung. Adegan ini terlalu tiba-tiba, semua orang tidak bereaksi dan Ye Yuan sudah melompat turun. Menguasai. Grand Elder. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, seruan seru terdengar di mana-mana, buru-buru menjulurkan leher mereka untuk melihat. Dengan tampilan ini, semua orang tidak bisa menahan dahak dengan kaget. Ye Yuan benar-benar duduk bersila di atas batu prasasti yang sangat besar. Prasasti batu itu memancarkan aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan hidup yang sebenarnya bahkan lebih kuat dari buah dao. Di bawah, dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, itu membentuk pusaran energi spiritual yang sangat keras. Untuk berbicara tentang energi spiritual, energi spiritual di magma jauh lebih berlimpah daripada di lantai atas. Kalau tidak, itu juga tidak akan bisa menginokulasi Giant Flamestone Man, makhluk kuat seperti ini. Oleh karena itu, Ye Yuan memiliki kilasan inspirasi dan hanya menyerap energi spiritual di magma. Tetapi suhu di magma ini terlalu tinggi, cukup untuk membakar seluruh tubuhnya menjadi nol. Oleh karena itu, dia mengeluarkan World Suppressing Stella dan menyerap energi spiritual dengan World Suppressing Stella sebagai medianya. Duduk bersila di dunia menekan prasasti, Ye Yuan tidak bisa merasakan magma panas yang terbakar sama sekali. Keberadaan macam apa itu adalah prasasti batu, untuk benar-benar dapat menahan suhu magma. Magma reruntuhan surgawi adalah apa yang bahkan tidak dapat dimasuki oleh kekuatan besar, asal dewa yang berani masuk. Petik 2. Grand Elder sebenarnya ingin menyerap energi spiritual di magma untuk menerobos. Ini, bukankah ini kematian pacaran? Petik 2. Ya, energi spiritual dalam magma sangat hebat. Menyerap ke dalam tubuh akan membakar meridian. Petik 2. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia menyerap energi spiritual di magma dengan rakus, kemudian memutar metode budidaya tingkat kedua Canon Chaos Heaven Spun, mengubahnya menjadi esensi surgawi, mengumpulkannya ke Laut Surgawi. Seluruh proses itu sangat mulus. Energi spiritual magma yang awalnya luar biasa keras segera menjadi berperilaku luar biasa di bawah penyempurnaan Canon Chaos Heaven Spun. Kekuatan pembakaran dalam energi spiritual juga langsung disempurnakan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Laut Surgawi Ye Yuan akhirnya berhenti berkembang. Esensi surgawi di lautan surgawi sudah sepenuhnya terisi juga. Namun, esensi surgawi di Laut Surgawi Ye Yuan menjadi semakin kental. Justru karena itulah energi spiritual yang diperlukan untuk terobosannya beberapa kali, bahkan beberapa lusin kali orang lain. Ini, apakah Grand Elder benar-benar manusia? Dia, dia benar-benar-benar memperbaiki energi spiritual di magma. Petik 2. Ia dewa, dia benar-benar berhasil menembus surga glim setahap awal. Mengapa perasaan yang dia berikan padaku? Terasa seperti binatang buas yang paling kejam. Petik 2. Tidak bisa dibayangkan. Grand Elder benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Petik 2. Bab 1442 Apakah Anda berpikir Anda, akan baik-baik saja jika Anda tidak bergerak? Bertanya-tanya bagaimana jadinya ketika esensi surgawi dikompresi hingga batasnya. Kelanjutan Canon Chaos Heaven Spun benar-benar layak dinanti-nantikan. Petik 2. Merasakan undian esensi surgawi yang tak terbatas di dalam tubuhnya, Ye Yuan merasa seperti setiap pori di seluruh tubuhnya terbuka. Meskipun jalur kreasi metode kultivasi ini sulit, tetapi jelas layak dilakukan. Saat ini, meskipun ia baru saja menembus surga glim setahap awal, ketebalan esensi surgawi sudah tidak kalah dengan puncak seniman bela diri tahap awal surga glimps. Ditambah dengan Chaos Heaven Opening Sword Art yang kuat, praktis tidak membutuhkan upaya untuk Ye Yuan untuk satu sword seniman bela diri heaven glimps tingkat menengah sekarang. Bahkan pembangkit tenaga listrik heaven glimps tahap akhir, dia memiliki kekuatan untuk bertarung juga. Ye Yuan melompat, membawa badai penekan dunia, dan terbang kembali ke peron. Tuan, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan menerobos juga sangat beragam. Bai Chen naik untuk menyambut dan berseru. Ya, Grand Elder. Metode kultivasi yang Anda kembangkan sebenarnya sangat sombong, sehingga Anda bahkan dapat menjinakkan energi spiritual di magma juga. Bai Siu juga berseru kaget. Jika itu benar, bahkan jika dia bisa bertahan di magma, energi spiritual yang kejam juga akan membakar meridiannya menjadi garing. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa membantu. Energi spiritual Skyfootil World terlalu tipis. Untungnya, itu ada di dalam reruntuhan surgawi. Jika itu di dunia luar, itu bisa menyebabkan keributan besar-besaran. Petik 2. Jika Ye Yuan berkultivasi di dunia luar, kemungkinan besar, energi spiritual dalam jarak 10 ribu mil akan diserap bersih olehnya. Keributan besar, sulit untuk memastikan bahwa itu tidak akan menarik perhatian Skyfootil Divine Palace. Tiba-tiba, banyak lubang muncul di platform cincin raksasa ini. Swash, swash, swash. Satu demi satu sosok diangkut keluar dari lubang dengan berbagai cara. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan tidak dapat membantu mengubah suram, secara naluriah memiliki firasat-firasat. Buah Dao. Ini sebenarnya buah Dao. Hahaha. Saya mendapatkannya tanpa usaha sama sekali. Benar-benar didapat tanpa masalah sama sekali. Petik 2. Ketika Kintian melihat buah Dao ditangguhkan di pulau satu-satunya, dia berada dalam keadaan sangat ekstasi. Dia juga tidak berharap untuk benar-benar menemukan buah Dao di sini. Itu adalah buah Dao Dewa Langit. Selama dia mendapatkan buah surgawi Dewa Dao, dia bisa mencapai alam Dewa Surgawi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, betapapun luasnya dunia, tempat apa yang masih tidak bisa dia tuju. Mengenai Rilem Divine Lord, Kintian masih agak percaya diri. Tapi mengenai alam Dewa Langit, dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Keras. Terlalu keras. Tapi sekarang, kue yang sangat besar ini diletakkan di depannya, bagaimana mungkin dia tidak gelisah. Setelah menatap buah Dao untuk pertama kalinya, ia bersumpah untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan melihat ke arah Ye Yuan, murid-muridnya tanpa sadar mengikat dan dia menarik napas dingin. Sudah berapa lama, Ye Yuan benar-benar menerobos ke Heaven Glimpse Deity Rilem. Ini bukan kabar baik. Ketika Ye Yuan setengah langkah Heaven Glimpse, dia sudah hampir membunuhnya. Menjadi pembangkit tenaga surga Glimpse Rilem asli sekarang, kekuatannya ditingkatkan oleh Dewa Tahu berapa kali. Melepaskan pedang itu sekali lagi, armor bulu surgawi fleksibelnya tidak akan berfungsi lagi. Buah Dao, benda apa itu? Kata Duan Fei. Dia bisa tahu dari ekspresi Kintian bahwa hal ini pasti luar biasa. Barang bagus. Hehehe, dengan buah Dao ini, kita bisa mendiskusikan banyak hal sekarang. Harta berharga di tubuh Ye Yuan dan buah Dao ini, Anda pilih satu. Kintian berkata dengan dingin. Dia tidak menyembunyikannya juga, secara singkat memperkenalkan efek buah Dao ini, membuat wajah Duan Fei berubah terlihat. Mengontrol Dao surgawi, menjadi penguasa dunia. Hal seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Buah Dao ini, aku mengambilnya. Duan Fei dengan paksa menekan kegelisahan di dalam hatinya dan berkata, selama dia menelan buah Dao, dia akan mengendalikan Sky Futil World. Pada saat itu, Tuan Istana-Istana Langit Surgawi Langit juga harus merendahkan dan menjilat di bawah kakinya. Memikirkan hal itu membuat orang bersemangat. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Tapi karena ini, lebih baik kita selesaikan masalahnya dulu. Kintian berkata dengan dingin. Mengenai keputusan Duan Fei, Kintian tidak memiliki banyak keberatan. Dia memang sangat tersentuh oleh buah Dao. Tapi dia punya perasaan bahwa harta berharga pada Ye Yuan mungkin bahkan lebih luar biasa dari buah Dao. Bakat yang ditampilkan Ye Yuan terlalu menakutkan. Jika mengatakan Ye Yuan tidak memiliki kesempatan keberuntungan yang menantang surga, itu tidak mungkin. Sumber daya Akademi Wumeng sama sekali tidak cukup untuk memelihara orang aneh seperti itu. Selain itu, bagaimana mungkin Kintian mungkin memberikan buah Dao di piring perak? Menyelesaikan Ye Yuan, target berikutnya Kintian adalah Duan Fei. Azurepeak, Zhuo Yun, Huo Tianyang, beberapa dari kalian menyerang bersama. Orang-orang dari White Knight Sacred Palace, jangan menyayangkan satupun. Duan Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar perintah Duan Fei, wajah Azurepeak menunjukkan ekspresi yang rumit. Mereka yang menyerbu dari Giant Flamestone Eman di sana adalah semua orang kuat. Saat ini, berbagai istana suci utama, salah satu yang paling utuh adalah istana suci malam putih. Membunuh, Duan Fei berteriak. Sekelompok orang dikelilingi menuju White Knight Sacred Palace dari kedua sisi. Ini adalah platform berbentuk cincin. Di depan adalah magma tanpa akhir. Orang-orang dari White Knight Sacred Palace sudah tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Kalian semua dengarkan baik-baik padaku. Dalam beberapa saat, tidak peduli apa yang terjadi, semua tidak mengambil tindakan. Tetap di tempat dan jangan bergerak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda semua. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi semua orang berubah keras dan mereka mengangguk satu demi satu. Mereka juga mengetahui bahwa Duan Fei dan Qin Tian bergandengan tangan, dan Huo Tian yang juga melotot seperti harimau yang sedang merayap di samping, mereka sudah tidak punya jalan keluar. Sekarang, hanya ada mendengarkan Ye Yuan. Wajah Ye Yuan jatuh. Mengangkat tangannya, itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Namun, targetnya bukan Duan Fei mereka semua, tapi... Arah Buah Dao. Pantom Naga Biru besar terbang langsung ke Buah Dao. Kamu Yuan, kamu berani. Ketika Qin Tian dan Duan Fei melihat adegan ini, mereka hampir berteriak kaget bersamaan. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan akan bangkrut di sini. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan. Sekelompok orang bodoh ini benar-benar berpikir bahwa Buah Dao begitu mudah diperoleh. Ledakan. Ketika Hantu Naga Biru mencapai Pulau Tunggal, itu tampaknya berlari ke penghalang raksasa, gemetar sampai seluruh kubah mulai gemetar hebat. Qin Tian dan Duan Fei menghela nafas lega, bersuka cita bahwa Buah Dao baik-baik saja. Namun, segera, ekspresi di wajah mereka berubah. Sinar cahaya kuning samar melayang, mengisi seluruh kubah dengan sangat cepat. Ledakan. Bola cahaya kuning pucat tiba-tiba kental dan terbentuk, membombardir langsung ke sesepuh Heaven Glimpse Deity Realm. ARGH. Penatua itu menjerit melengking dan langsung terbang. Setelah itu, seluruh orangnya berubah menjadi bola api dan mulai terbakar. Adegan ini membuat semua orang berkeringat dingin. Semuanya diam dan jangan bergerak. Si brengsek ini berangkat dari Grand Array. Saat ini, kita semua telah jatuh ke dalam Grand Array. Duan Fei menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Grand Array ini terlalu hebat. A Heaven Glimpse Realm Elder hanya bertahan selama beberapa saat dan berubah menjadi awan abu terbang. Yeyuan melihat adegan ini dan berkata dengan senyum dingin, Apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika kamu tidak bergerak? Suaranya belum memudar ketika bola cahaya lain tiba-tiba mengembun dan terbentuk, menderu menuju sesepuh Heaven Glimpse Realm lain sekali lagi. Bab 1443 baik dalam jangkauan. Hasilnya tidak memberikan sedikitpun kejutan. Penatua itu juga dibakar hingga garing. Desir. Bola api lain mengembun dan terbentuk. Hanya saja target kali ini adalah seniman bela diri mendalam grotto di samping Yeyuan. Melihat adegan ini, wajah Kintian mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Meskipun bola api ini tidak menargetkan Yeyuan, untuk dapat membuat pihak mereka menderita banyak korban, dia juga senang. Bukankah kamu melakukan hal-hal yang tidak perlu? Kacau bangsamu sendiri, kan? Melihat bola api mendekat, seniman bela diri grotto mendalam itu langsung bermandikan keringat. Dia baru saja akan pergi dan berlari ketika sebuah suara terdengar di samping telinganya. Jangan melawan, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Petik 2. Suara ini seperti melodi surgawi, sangat indah. Dia hanya merasakan buram di depan matanya dan sesosok tubuh sudah menariknya dan melarikan diri ke cahaya kuning. Tindakan Yeyuan ini, ia tampaknya menginjak ranjau darat, memicu semakin banyak bola api untuk mengikuti di ekor mereka. Hahaha, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari masalah. Yeyuan, biarkan saya melihat bagaimana Anda melarikan diri. Kintian tertawa liar saat dia berkata dengan gembira. Tapi Yeyuan tidak memperhatikannya, membawa orang itu dan berteleportasi, dan benar-benar bergegas menuju bola api itu. Ketika seniman bela diri grotto mendalam melihat sikat bola api melewati pipinya, semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Dia hanya merasakan selangkangannya menjadi basah. Dia sebenarnya takut sampai dia pipis. Pada saat ini, semua orang sedang menonton aksi Yeyuan. Hal yang ajaib adalah ketika dia bola balik di antara bola api, tidak ada bola api yang benar-benar menyentuhnya. Senyum Kintian menjadi lebih kaku dan kaku, akhirnya membeku di wajahnya. Yeyuan bergerak seperti angin, mengubah tidak tahu berapa banyak posisi. Tiba-tiba, seniman bela diri grotto mendalam hanya merasakan kabur di depan matanya. Semua bola api menghilang tanpa jejak. Tetap di sini dan jangan bergerak. Kalau tidak, abadi juga tidak bisa menyelamatkanmu. Yeyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Oh. Seniman bela diri mendalam grotto itu menganggupkan kepalanya secara mekanis, baru kemudian, menyadari. Baru saja, Yeyuan membawanya seperti menari di ujung pisau. Rasa itu benar-benar luar biasa. Empat langkah lagi, tambahkan tiga langkah. Di dalam lautan kesadaran Yeyuan, Dasles saat ini dengan cepat menjelaskan kepadanya langkah kaki. Grand Array ini sangat dalam. Itu kemungkinan secara pribadi diatur oleh Dewa Langit Sky Futil. Dengan ranah Yeyuan saat ini, secara alami tidak mungkin untuk memecahkannya. Tapi, dia masih memiliki Dasles, senior ini dengan pengalaman luas, bersamanya. Saat Array besar ini diaktifkan, ia mengenali formasi Array ini. Formasi Array ini disebut Flame Wandering Universe Grand Array dari Eid Desolates. Itu adalah Array Grand Divine Dao bintang 5, dan kekuatannya tidak terbatas. Tetapi susunan besar di depannya jelas kurang dari sepersepuluh ribu puncaknya. Kalau tidak, orang-orang di depan ini akan lama mati. Saat Yeyuan melihat sisanya, dia tahu apa yang akan terjadi. Ini mungkin plot yang dibuat oleh Dewa Langit Sky Futil, ingin mengisi buah dao yang terus melemah dengan darah segar dari pembangkit tenaga listrik Dewa Alam. Karena itu, itulah sebabnya semua orang akan dipindahkan ke sini. Segera, Yeyuan kembali ke posisi semula, meraih Bai Chen dan langsung terbang menjauh. Dia melakukan hal yang sama, mengirim semua orang istana malam putih ke tempat yang aman. Ekspresi Kintian dan Duan Fei jelek sampai ekstrim. Array besar ini sangat kuat, tetapi hanya Yeyuan saja yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Ini bukan kabar baik. Duan Fei memandang ke arah Kintian dan berkata dengan dingin, masih tidak memikirkan cara, kita semua harus mati di sini. Bukankah kalian semua orang luar sangat kuat? Kenapa kamu begitu tidak berguna? Petik 2 Kintian sangat marah dan berkata dengan suara yang dalam, sudah saya katakan sebelumnya, bocah ini memiliki harta berharga padanya. Peringkat formasi Array ini sangat tinggi. Jika kekuatannya tidak berkurang secara signifikan, kita akan lama mati. Petik 2 Duan Fei mendengus dingin dan berkata, ini tidak mengubah fakta bahwa kamu juga tidak berguna. Kintian berkata dengan marah, jika Anda ada gunanya, bergegas formasi untuk saya lihat. Kedua orang itu sedang berdebat ketika 2 bola api terbang ke arah mereka. Ekspresi kedua orang itu berubah, menyerang dengan berani pada saat yang sama. Ledakan. Ledakan. Kedua bola api itu benar-benar langsung dimusnahkan. Namun, wajah mereka tidak memiliki ekspresi kegembiraan sedikitpun. Karena serangan semacam ini terlalu banyak mengkonsumsi esensi surgawi. Mereka dapat memblokir 1, 2, tetapi begitu Grand Array diaktifkan, itu tidak akan berhenti. Berapa banyak yang bisa mereka blokir? Heh, kekuatannya lumayan bagus. Setelah saya mengambil buah dao, saya akan datang dan menyelesaikan skor dengan kalian lagi. Ye Yuan melihat adegan ini dan berkata dengan tawa dingin. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, dan benar-benar bergerak ke arah buah dao. Seluruh tubuh Kintian gemetar, tatapannya penuh kengganan. Menonton Ye Yuan semakin dekat ke buah dao langkah demi langkah, Kintian tidak tahan lagi, aura seluruh tubuhnya meroket. Ekspresi Ye Yuan berubah, melihat ke arah Kintian karena terkejut. Ye Yuan, kamu memaksaku. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Ingin mendapatkan buah dao. Bermimpilah. Kintian berteriak dengan keras. Tangannya memiliki benda seperti es batu tambahan. Gelombang energi spiritual yang kuat langsung menyapus seluruh kubah. Ini kristal mistik 10.000 tahun. Sepotong kecil 10.000 tahun mistik kristal ini cukup baginya untuk menerobos ke alam dewa asal. Orang ini sebenarnya masih memegang benda seperti itu. Dasles berkata dengan terkejut. Ledakan. Aura Kintian dirilis sepenuhnya. Tekanan luar biasa langsung menyelimuti seluruh tempat. Dia akan menerobos ke alam dewa asal. Saya telah menekan wilayah saya selama ini untuk memahami pedang dao. Hari ini, demi dirimu, aku akan menerobos ke alam dewa asal. Anda bisa bangga dengan ini. Petik 2. Kintian tertawa tak menyenangkan, menelan kristal 10.000 tahun mistik dalam satu pergi. Ekspresi Ye Yuan berubah. Kecepatan kakinya dipercepat, melaju menuju buah dao. Aura Kintian berada di tengah-tengah naik dengan gila. Akhirnya, dia bergerak dan melangkah tepat ke Grand Array. Suara mendesing. Tembakan bola api lurus untuk Kintian. Kintian bahkan tidak melihat, pedang langsung terbang keluar. Ledakan. Bola api itu langsung dimusnahkan. Dengan dukungan kristal mistik 10.000 tahun, Kintian tidak peduli tentang konsumsi esensi surgawi dalam tubuhnya sama sekali. Sebenarnya, dengan bakat Kintian, dia bisa menerobos ke alam dewa asal sejak lama. Beberapa tahun ini, ia telah menekan dan tidak menembus sepanjang untuk memahami pedang dao di makam pedang. Seperti kata pepatah, akumulasi tebal meledak. Dia menerobos ke alam dewa asal sekarang sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi tanpa usaha ekstra. Menerobos hal semacam ini terlalu mudah bagi seorang jenius seperti Kintian. Duan Fei memiliki perubahan yang terlihat dalam menonton wajah di sampingnya. Dia akhirnya tahu perbedaan antara dia dan Kintian, jenis pencoba ini. Saat itu, ia menghabiskan waktu 50.000 tahun penuh untuk menerobos ke alam dewa asal. Tapi dia menerobos begitu saja. Bang, bang, bang. Kintian menghunus pedangnya seperti angin, melenyapkan semua bola api yang terkondensasi oleh susunan besar. Gerak kaki Ye Yuan sedang berjalan di jalan memutar. Sementara Kintian berjalan lurus ke depan ke arah buah dao. Segera, Kintian bergegas di depan Ye Yuan sebagai gantinya. Ketika Duan Fei melihat dua orang menyambar buah dao, dia akhirnya tidak bisa menahan lagi. Sial, resiko semuanya. Petik 2 Duan Fei mengertakkan giginya, sosok terbang dengan tergesa-gesa, juga bergegas menuju buah dao. Tiga tokoh menembus lapisan blokade arai besar, semua ingin menjadi yang pertama untuk mendapatkan buah dao. Namun, seiring dengan mereka semakin dekat dan lebih dekat ke buah dao, bola api di sekitar mereka juga menjadi lebih dan lebih, kekuatannya semakin mengerikan. Kekuatan kuat Kintian ditampilkan secara keseluruhan tanpa keraguan pada saat ini. Auranya masih naik tanpa henti dan sudah tak terhingga mendekati asal Dewa Rilem. Kintian terlihat gembira, buah dao sudah dalam jangkauan. Bab 1444 jauh di ujung cakrawala. Hahaha, Ye Yuan, akhirnya kau masih akan mati di tanganku. Buah dao adalah milikku, Kintian. Petik 2 Tampak seolah-olah dia akan mendapatkan buah dao, Kintian menjadi sangat bersemangat. Namun, bola api di sekelilingnya menjadi semakin banyak, juga membuatnya sulit untuk melangkah maju. Energi spiritual Tentousan Yer Mystic Crystal memang luar biasa kuat. Aura Kintian masih di tengah-tengah naik dengan gila. Ark. Kintian berteriak keras, auranya naik ke puncak sekaligus. Tekanan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga origin dewa langsung menyebar. Tatapan Kintian berubah tajam, pedang panjang di tangannya mirip dengan desis ular, menembaki bola api di sekitarnya seperti kilat. Uh huar. Bahkan jika dia menerobos ke alam dewa asal, bola api yang kuat ini masih melukai organ-organ internal Kintian. Kintian dengan paksa menekan cedera dan terus maju. Bola api menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi, hampir menenggelamkan seluruh orang Kintian. Tapi Kintian setelah menerobos terlalu kuat, meskipun dia maju perlahan, itu sangat stabil. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, cedera Kintian juga menjadi semakin berat. Sementara di sisi lain, kecepatan Duan Fei jelas melambat sangat. Dia sudah hampir tidak bisa lagi menahan serangan bola api. Sial, grain area ini terlalu kuat. Semakin jauh di depan, semakin mengerikan kekuatan bola api. Duan Fei mengertakkan gigi dan berkata. Uh huar. Kintian memuntahkan darah di sepanjang jalan saat dia berjalan, akhirnya tiba di depan buah dao. Aura suci Heavenly Dao memukulnya secara langsung, membuat Kintian hampir naik ke surga. Suosh, suosh, suosh. Kintian menarik pedangnya seperti angin, menebang beberapa bola api di dekatnya, tangan kiri melesat menuju buah dao seperti kilat. Tepat di depan tangannya. Hati Kintian hampir melompat ke tenggorokannya. Ini adalah buah dao. Selama dia menelannya, hari dia menerobos ke alam dewa surga sudah dekat. Dalam hal itu, dia akan menjadi pusat kekuatan suatu wilayah di dunia Heavenspun juga. Ketika Tuan Kota Wumeng melihatnya, dia juga harus dengan hormat memanggilnya, yang mulia. Di dunia Heavenspun, buah dao terlalu takut, terlalu berharga. Siapapun yang melihat mereka pasti akan tergerak juga. Sekarang, kamu milikku. Kintian menyemburkan darah tetapi memiliki senyum bahagia di wajahnya. Swosh. Tepat pada saat ini, Kintian hanya merasa buram di depan matanya. Sebuah bayangan setelah melesat di depannya. Buah dao sudah pergi. Saat ini, Kintian jatuh langsung dari surga ke neraka. Buah dao yang jelas-jelas mudah dijangkau sebenarnya direbut oleh seseorang. Dekat sudah dekat beberapa saat yang lalu, tetapi jauh di ujung cakrawala sesaat kemudian. Bayangan itu barusan tak terbayangkan cepat. Bahkan Kintian tidak menangkap lintasannya. Selain itu, dia muncul terlalu tiba-tiba. Kintian tidak bisa bereaksi sama sekali. Kecepatan sangat cepat. Apa yang terjadi barusan? Petik dua. Tidak tahu. Mata saya selalu menatap Grand Elder. Lalu, dia tiba-tiba menghilang. Petik dua. Grand Elder menyambar buah dao. Di mana? Di mana dia? Petik dua. Hahaha, sangat dekat. Aku sudah kehilangan semua harapan barusan. Aku bahkan berpikir bahwa kita semua pasti mati. Petik dua. Mengkonfirmasi bahwa Kintian tidak mendapatkan buah dao, orang-orang di sisi White Knight's Secret Palace semuanya diliputi senyum. Baru saja, hati mereka telah melompat ke tenggorokan mereka dan bahkan berpikir bahwa buah dao pasti akan mendarat di tangan Kintian. Dia tidak berharap bahwa situasi berubah secara drastis, dan itu direnggut oleh Grand Elder. Bang, 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 baca lebih banyak bab di list novel. Kom. Dinding batu di atas kubah tiba-tiba mengalami suara ledakan yang kuat. Mengejar bulan. Pedang Ye Yuan yang tak terbayangkan memadamkan bola api yang berekor di belakangnya. Setelah itu, Ye Yuan mengungkapkan sosoknya. Tangannya memegang buah, justru buah dao. Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Kami berdua tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Petik 2. Saat Kintian berurusan dengan bola api, dia meraung marah ke Ye Yuan. Seekor bebek yang datang ke tangannya terbang menjauh, kemarahan Kintian saat ini bisa dibayangkan. Dia tidak tahu mengapa Ye Yuan akan cepat ke tingkat itu sekarang. Dia jelas masih sangat jauh dari buah dao, tapi dia menyambar buah dao seperti berteleportasi. Makanan ini diambil dari rahang harimau, semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, terlalu tidak terpikirkan. Hingga saat ini, masih ada cukup banyak orang di tengah goncangan. Ye Yuan mendarat di daerah aman lagi pada saat ini dan berkata kepada Kintian yang tangannya penuh, kamu tetap bertunangan dulu, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan beberapa saat lagi. Skor antara kami berdua benar-benar harus diselesaikan dengan benar. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergeser dengan cepat, berteleportasi sekali lagi. Tak lama, Ye Yuan muncul di samping Bai Chen, menyerahkan buah dao kepadanya, dan berkata, makanlah. Bai Chen terlihat sangat tidak percaya. Kemudian menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan berkata, te tidak mungkin. Suatu hal yang sangat berharga, guru, Anda baru mendapatkannya setelah lolos dari bahaya hanya dengan sehelai rambut. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada saya? Petik 2. Makan buah dao ini berarti bahwa seseorang dapat mengendalikan dunia. Ye Yuan benar-benar memberikannya dengan santai. Bai Chen tahu bahaya dari adegan itu sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan Ye Yuan dengan jelas, ledakan hebat yang datang dari atas menunjukkan bahwa Ye Yuan pasti memicu Grand Array. Semua orang menggunakan tatapan yang sangat iri untuk melihat Bai Chen. Kekuatan-kekuatan White Knight's Secret Palace juga sama seperti itu. Makan buah dao ini, orang bisa mengendalikan dunia. Mereka, pembangkit tenaga dewa alam ini, Bai Chen bisa menggunakan kekuasaan absolut atas hidup atau mati mereka. Hal seperti itu, siapa yang tidak mau? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, hal ini tidak berguna bagiku, aku tidak akan memakannya bagaimanapun juga. Petik 2. Mata Bai Chen melebar dan dia berkata dengan tak percaya, bagaimana mungkin itu tidak berguna. Jika kamu memakannya, kamu bisa mengendalikan Sky Food Till World. Petik 2. Ye Yuan berkata, hal-hal di dunia, kamu memenangkan beberapa dan kamu kehilangan beberapa. Meskipun buah dao baik, selama orang memakannya, mereka akan benar-benar menghapus bakat mereka, kesulitan kultivasi menjadi seribu kali, sepuluh ribu kali lebih sulit daripada orang biasa. Jika tidak ada kecelakaan, mereka hanya akan berhenti di alam dewa surgawi dalam kehidupan ini juga. Kecuali, mereka menemukan buah dao yang lebih luar biasa. Petik 2. Seseorang berlari ke satu buah dao dalam seumur hidup sudah takdir yang menantang surga. Menghadapi yang kedua, pada dasarnya tidak ada kemungkinan. Ambisi Ye Yuan sangat besar. Dia tidak memikirkan alam dewa surga sama sekali. Oleh karena itu, buah dao ini adalah harta yang menantang surga bagi orang lain, tapi itu tidak berharga baginya. Ye Yuan tidak menyembunyikan suaranya. Kintian yang saat ini dalam pertempuran sengit dengan bola api hampir memuntahkan setegup darah. Hentikan, dua kata ini digunakan dengan baik. Alam dewa langit, bahkan di dunia heaven span, hanya satu yang bisa dilahirkan di antara ratusan juta seniman bela diri juga. Orang ini sebenarnya sangat menghina. Karena itu, kamu harus berpikir jernih juga. Jika Anda mengkonsumsi buah dao ini, Anda tidak akan pernah bisa menerobos melewati alam dewa surgawi dalam kehidupan ini lagi. Tentu saja, Anda mungkin tidak memahami pentingnya alam dewa surgawi. Alam dewa langit, bahkan di dunia besar di luar, juga dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sejati. Ye Yuan berkata dengan dingin. Di samping, napas Moyun telah lama menjadi sangat kasar. Melihat Bai Chen masih linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bocah bodoh, apa yang masih kamu tunggu? Ini adalah kesempatan keberuntungan besar yang diberikan yang mulia kepada Anda. Tidakkah kamu melihat seberapa banyak penyusup itu ingin mendapatkan buah dao ini? Petik 2. Bai Chen tiba-tiba kaget bangun, menatap Ye Yuan, dan langsung berlutut. Dong dong dong. Bai Chen memberikan tiga kautau yang dalam ke arah Ye Yuan. Rahmat Guru, saya pasti akan membayarnya setelah saya menerobos ke alam dewa langit. Bai Chen berkata dengan tegas. Bab 1445 terlambat. Di bawah tatapan semua orang, Bai Chen perlahan memakan buah dao. Mereka semua menelan ludah mereka, menatap Bai Chen dengan penuh semangat, mata mereka penuh iri. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, cahaya di matanya secara bertahap memudar. Layar cahaya putih susu menyelimutinya. Bai Chen seperti janin yang kembali ke tubuh ibunya, meringkuk di layar cahaya, dan tertidur. Aura tak terbatas dari grit dao secara bertahap menyebar. Bergemuruh. Seluruh reruntuhan surgawi mulai bergetar, sementara kubah ini mulai runtuh, puing jatuh satu demi satu. Retak, retak, retak. Flame Wandering Universe Grand Array dari Eight Desolates sebenarnya mulai runtuh. Bola api yang tersebar di mana-mana secara bertahap menghilang. Hahaha, Ye Yuan, aku ingin melihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu sekarang. Tekanan berkurang secara drastis, Kintian tertawa liar. Dia tersiksa oleh susunan besar ini sampai dia akan menjadi gila. Baru saja, untuk merebut buah dao, dia bahkan menumpuk luka di atas lukanya. Sementara di sisi lain, Duan Fei bahkan lebih menyedihkan darinya. Duan Fei, dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang bisa menggunakan frasa yang penuh dengan ribuan kata untuk menggambarkannya. Hampir tidak ada area yang dalam kondisi baik. Ye Yuan dengan acu tak acu menatap Kintian dan berkata dengan jijik, hanya berdasarkan kondisimu, kamu juga ingin membunuhmu. Mata penghinaan Ye Yuan sangat mi Kintian dan dia berkata dengan marah, aku jenius nomor satu Uumeng Akademi. Daoli tahap awal yang sangat berani-berani mengoceh liar. Mati! Kintian berteriak keras, sosoknya mengamuk, menyerang Ye Yuan seperti kilat. Kecuali, auranya sudah jauh lebih lemah dari puncaknya. Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya bergoyang dan lenyap dari tempatnya. Ledakan! 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 Kedua orang itu berubah menjadi dua hantu, bertukar beberapa putaran seperti kilat. Dicocokkan secara merata. Organ internal Kintian menderita luka parah, selain penindasan Heavenly Dao, kekuatannya saat ini bahkan lebih buruk daripada sebelum menerobos. Mengejar Mun Langka ini, apa yang ditekankannya adalah penyatuan manusia dan pedang, menghancurkan tanggul padat dengan lubang semut, kecepatan deras ke ekstrim. Ye Yuan pergi dengan daya tembak penuh, kekuatan yang dia meledak dengan seketika itu tidak sedikit lebih buruk daripada Kintian. Di bawah keadaan aneh semacam ini, kekuatan kedua orang itu benar-benar mencapai keseimbangan yang aneh. Keduanya adalah orang-orang dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Kontes ini yang sangat cocok dalam kekuatannya mengejutkan sampai kubah runtuh dengan cepat, puing-puing terbang di mana-mana. Duan Fei, pergi bunuh bocah itu. Kalau tidak, ketika dia memurnikan buah dao, kamu akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Petik 2 Dalam pertempuran sengit, teriakan Kintian terdengar. Duan Fei sudah sangat tragis di bawah serangan bola api. Yayasan daonya sudah hancur. Bahkan jika lukanya sembuh, kekuatannya tidak bisa maju selangkah lagi juga. Kata-kata Kintian terdengar di telinganya seperti tepukan guntur. Dia tiba-tiba kaget bangun, menerkam ke arah Bai Chen seperti kilat. Meskipun Duan Fei juga mengalami kerugian besar dalam kekuatan, dia adalah pembangkit tenaga origen dewa pada akhirnya. Dengan kekuatannya, Bai Siu dan yang lainnya benar-benar tidak cocok. Namun, Bai Siu tidak ragu sedikitpun, langsung menghalangi di depan Bai Chen. Dia sudah memendam tekad kematian tertentu dan harus menghentikan serangan Duan Fei. Mo Yun dan sisa para tetua juga semua bergegas, berusaha menghentikan jejak Duan Fei. Duan Fei mengertakkan gigi, mengabaikan luka di tubuhnya, dan melepaskan semua esensi surgawi yang tersisa. Gren Luobo Ruopalem. Duan Fei berteriak dengan sengit. Aura yang menakutkan mereda, menyebabkan wajah Bai Siu dan yang lainnya berubah secara drastis. Dengan cedera Duan Fei saat ini, jika mereka ingin melarikan diri, itu bisa dilakukan. Tapi di belakangnya ada Bai Chen. Lindungi istana dewa sampai mati. Semua orang serang saya, Bai Siu mengertakkan gigi dan berkata. Iya. Semua orang tidak mundur sama sekali, masing-masing menjalankan berbagai cara, bertemu dengan kekuatan telapak tangan yang menakutkan itu. Duan Fei tertawa dengan dingin dan berkata, banyak hal yang buta dan gegabuh. Karena kalian semua mencari kematian, maka pejabat surgawi ini akan mengirim kalian semua ke surga barat. Petik 2. Selesai berbicara, Duan Fei mendesak pasukan telapak tangannya. Energi mengerikan yang menghapus langit dan menutupi bumi melesat ke arah Bai Chen. Hahaha, bocah itu akan segera mati di depanmu. Apakah kamu sangat putus asa? Tenang, kamu juga akan mengikutinya ke neraka segera. Kintian berkata sambil tertawa besar. Swosh. Di udara, sedikit hukum petir tiba-tiba melintas. Lalu, senyum Kintian membeku di wajahnya. Dia kehilangan jejak Ye Yuan. Ye Yuan menghilang dari depannya sekali lagi. Ekspresi Kintian berubah, dan dia berkata dengan sangat heran, ini. Ini Heavenly Thunder Swift Talismans. Sial Tunder Kree. Ini adalah jimat Swift Heavenly Thundernya. Petik 2. Sebelumnya, adegan Ye Yuan menyambar buah dao terlalu tiba-tiba. Kintian tidak bereaksi dalam waktu sama sekali. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Ye Yuan akan menghilang. Chasing Moon plus Heavenly Thunder Swift Talisman. Ketika Ye Yuan melepaskan Chasing Moon gerakan ini, dia memobilisasi talismen Guntur Surgawi pada saat yang sama. Bisa dikatakan akselerasi di atas kecepatan. The Heavenly Thunder Swift Talisman adalah karya bangga Tunder Kree. Setelah dilepaskan, bahkan pembangkit tenaga origin dewa biasa tidak bisa menyusul juga. Meskipun Ye Yuan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh Heavenly Thunder Swift Talisman, yang didirikan berdasarkan Chasing Moon, gerakan ini, ditambah dengan Heavenly Thunder Swift Talisman, kecepatannya hampir bisa menyaingi origin deity realms. Selanjutnya, dengan augmentasi Heavenly Thunder Swift Talisman, kekuatan Chasing Moon, langkah ini, bahkan lebih menakutkan. Desir. Kintian bergidik, mendengar suara pedang panjang melewati daging. Mata Duan Fei yang awalnya mengesankan secara bertahap menjadi longgar. Telapak tangan yang menakutkan itu juga langsung menghilang tanpa jejak. Bai Siu dan yang lainnya yang menghadapi musuh besar tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuh mereka meredah. Kemudian, mereka melihat Duan Fei jatuh dengan lemah di depan mereka. Duan Fei, mati. Seluruh proses itu hanya sepersekian detik. Semua orang tidak bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, Duan Fei sudah mati. Suosh. Namun, mimpi buruk itu masih berlanjut. Kintian bergidik lagi, aroma kematian langsung menghantamnya. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya hanya melihat serangan Aftri Mage ke arahnya. Mendering. Dengan tergesa-gesa, Kintian secara insting mengayunkan tebasan. Kintian hanya merasakan kekuatan luar biasa mentransmisikan. Luka yang awalnya tertekan tidak bisa ditekan lagi, setegup darah segar memuntahkan liar, tubuhnya terbang ke belakang. Belum berakhir, lagi. Suara dingin Ye Yuan seperti jimat yang mempercepat kematian, terdengar di telinga Kintian. Kintian merasakan kulit kepalanya menggelitik. Tapi langkah Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Dia hanya berhasil memblokirnya sekarang dengan mengandalkan reaksi nalurinya terhadap bahaya. Pedang selanjutnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghalanginya. Desir. Kintian hanya merasa buram di depan matanya, Ye Yuan tiba lagi. Mendering. Itu benar-benar diblokir lagi olehnya seperti kucing buta menabrak tikus mati. Hanya saja di bawah kekuatan besar ini, pedang di tangan Kintian tidak bisa ditahan lagi, terlepas dari tangannya, akhirnya jatuh ke magma. Kamu mati. Kata-kata seperti mimpi buruk Yuan Yuan terdengar oleh telinga Kintian sekali lagi. Murid Kintian mengerut, menggunakan suara hampir bergetar untuk memohon, saya salah. Ye Yuan, aku benar-benar salah. Em mari kita rujuk kembali. Petik 2. Sangat terlambat. Suara Ye Yuan sedingin es tanpa emosi sedikitpun, terdengar di samping telinga Kintian untuk terakhir kalinya. Off. Pedang pembahasmi jahat dengan mudah menembus armor bulu surgawi fleksibel, pedang panjang menembus-menembus organ internal. Bab 1446 mempertaruhkan hidup mereka. Aku, tidak, mau. Mata Kintian perlahan menjadi longgar, membawa kengganan yang intens. Dia adalah siswa paling luar biasa di Wumeng Capital City dalam 100 ribu tahun. Jika tidak ada kecelakaan, dia bahkan bisa melangkah ke alam Dewa Suci. Sampai suatu hari, seorang pria bernama Ye Yuan muncul, menyambar semua cahayanya. Ruki ini yang hanya rilem groto rilem sebenarnya menutupi cahaya dirinya, Dewa Setengah-setengah yang setengah ini. Hanya beberapa saat yang lalu, Ye Yuan hanyalah semut yang bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati di mata Kintian. Sampai suatu hari, dia terkejut bahwa semut ini tiba-tiba tumbuh besar. Tumbuh ke titik di mana itu sudah cukup untuk mengancamnya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk menyelinap ke Skyfootil World dan juga harus membunuhnya. Tetapi hasil akhirnya berakhir dengan kematiannya. Surga yang dipilih oleh generasinya lenyap di sini dan sekarang. Ini, dalam sekejap mata, menewaskan dua kekuatan besar asal Dewa. Bagaimana orang ini mencapainya? Petik 2. Terlalu, terlalu kuat. Dia baru saja berada di tahap awal Heaven Glimpse Realm, untuk benar-benar memaksa mainan dua pembangkit tenaga Dewa asal yang perkasa sampai mati. Petik 2. Sulit untuk pembangkit tenaga Dewa alam untuk melompat alam. Tapi kekuatan tempur orang ini hanya menembak setidaknya dua wilayah minor. Tidak terbayangkan. Petik 2. Ye Yuan ini kemungkinan jenius tingkat pertama di dunia luar juga, kan? Di tengah-tengah seruan semua orang seru, Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana, tidak sedikitpun belas kasihan di matanya. Keluarga Qin sudah tidak tahu berapa banyak cara untuk membunuh dia. Jika bukan karena dia memiliki beberapa kartu truf, dia akan mati lama sampai tidak ada ampas yang tersisa. Pertama kali Qin Tian ini menatapnya, dia sudah melihatnya sebagai orang mati. Membunuhnya, Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Boom! Sepotong batu besar jatuh dari langit, langsung menabrak pulau yang sendirian. Pulau satu-satunya itu tidak tahan lagi, perlahan-lahan tenggelam. Miriat Longevity Heavenly Soul Stone yang tersebar di satu-satunya pulau sebenarnya tergelincir ke bawah, jatuh dan menyebar ke magma. Dia dalam pertempuran sengit dengan Qin Tian barusan. Dengan pikirannya yang benar-benar sibuk, dia tidak memperhatikan batu besar ini. Sekarang, ingin menyelamatkan itu sudah terlambat. Tanpa ragu sedikitpun, Ye Yuan menggunakan Heavenly Thunder Swift Talisman ketiga, tubuhnya berubah menjadi Aftrimage, melaju cepat di bawah. Ye Yuan mendesak penyebaran di dalam tubuhnya kebatas dan benar-benar mencapai pertama meskipun bergerak kemudian, mengejar miriat Longevity Heavenly Soul Stone yang saat ini jatuh dalam sekejap. Baca lebih banyak bab di list novel. Kom! Ye Yuan bergerak seperti kilat. Dalam sepersekian detik ini, ia mengumpulkan 7 hingga 8 miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Selebihnya, dia sudah tak berdaya untuk melakukan apapun. Garis lurusnya tidak menahan sama sekali. Tidak ada cara untuk mengubah arah lagi. Grand Elder Ketika Bai Siu dan yang lainnya melihat sosok Ye Yuan bergegas menuju magma dengan sangat cepat, masing-masing dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Hanya saja kecepatan Ye Yuan terlalu cepat. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Bang! Ye Yuan mengetuk ke World Suppressing Stelle dengan kecepatan yang sangat tinggi. The World Suppressing Stelle menendang awan besar magma karena dampak yang luar biasa, tersebar di mana-mana. Oh, war! Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah dan tidak pulih selama beberapa waktu. Pukulan ini terlalu ganas. Bahkan jika tubuh berdaging Ye Yuan kuat, dia menderita luka dalam yang cukup besar juga. Itu setara dengan dia menderita dampak kekuatan penuh miliknya sendiri. Jika yang lain, mereka bisa langsung menabrak diri mereka sendiri sampai mati. Kamu Pang, apakah hidup ini sangat tidak berharga? Jika kamu terus bermain seperti ini, kamu akan mati sampai mati cepat atau lambat suatu hari. Petik 2 Di dalam lautan kesadarannya, terdengar Auman Dasles. Mengenai tindakan berbahaya Ye Yuan, dia hampir menjadi gila. Serangkaian aksi tadi hanya terjadi dalam sekejap. Ye Yuan tidak hanya harus mengumpulkan Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, ia bahkan harus menggunakan World Suppressing Stellar. Begitu ada kecelakaan dan dia jatuh ke magma, dia akan benar-benar mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Huhu, bukankah aku baik-baik saja? Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, aku harus mendapatkannya. Ye Yuan memaksakan senyum dan berkata. Ye Yuan berjuang berdiri, mengabaikan luka di tubuhnya, dan melompat. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, pergi. Ye Yuan berkata kepada kelompok White Night Secret Palace. Tapi, bagaimana dengan Palace Lord? Bai Siu berkata. Dia akan baik-baik saja. Bai Chen akan lebih aman di tempat ini daripada dunia luar saja, kata Ye Yuan dengan dingin. Kubah runtuh, mengungkapkan celah besar di atas. Ye Yuan melompat, terbang menuju celah itu. Wajah Bai Siu dan yang lainnya berubah, juga buru-buru mengikuti setelah Ye Yuan. Suosh, suosh, suosh. Satu demi satu sosok terbang keluar dari bawah tanah. Tetapi dibandingkan dengan batalion ketika mereka masuk, angka-angka ini tampak agak sedikit dan tersebar. Ini Huo Tianyang. Si brengsek itu, kita tidak bisa membiarkannya lari. Petik 2. Saat Bai Siu keluar, dia melihat Huo Tianyang saat ini melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ketika kelompok White Night Secret Palace melihat adegan ini, masing-masing dari mereka ingin mengejarnya. Jangan mengejar, Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Tindakan Bai Siu dan yang lainnya berhenti, berkata dengan bingung, Grand Elder, Huo Tianyang adalah musuh bebuyutan kita, bagaimana kita bisa membiarkannya pergi? Ye Yuan berkata dengan dingin, biarkan dia berkeliaran di waktu luang untuk beberapa waktu pertama. Ketika Bai Chen meninggalkan pengasingan, dia secara alami akan pergi dan mengambil nyawa anjingnya. Petik 2. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan suara serius, cepat pergi. Hati semua orang menjadi dingin, melaju kencang seperti angin. Ledakan. Tidak lama setelah semua orang pergi, magma mengamuk memuntahkan keluar dari bawah tanah, mencapai awan. Suhu yang mengerikan itu, semua orang bisa merasakannya dari jarak 10.000 mil. Magma itu seperti air mancur, tampak sangat spektakuler. Ketika semua orang melihat adegan ini, wajah mereka tidak bisa membantu berubah ketika dia berkata, Grand Elder, ini. Apakah Palace Lord akan baik-baik saja di dalam? Magma ini terlalu menakutkan. Bukan urusan semua orang untuk tidak khawatir. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, tenang. Makan buah dao, Bai Chen adalah heavenly dao. Magma ini sangat berbahaya bagi kita, tetapi tidak akan menyebabkan sedikitpun bahaya baginya. Petik 2. Hanya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan barulah semua orang merasa sedikit lebih nyaman. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan tidak akan membahayakan Bai Chen. Karena dia berkata begitu, itu pasti benar. Tiba-tiba, Ye Yuan menangkap sosok yang dikenalnya di peripheralnya saat ini melarikan diri dari kejauhan. Sosoknya bergerak dan dikejar. Saudara Azurepeak, apakah Anda akan pergi tanpa pamit saat melihat seorang kenalan lama? Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang ini tidak lain adalah utusan surgawi Azurepeak. Ada dua utusan surgawi yang datang bersama dengan Duan Fei kali ini. Tapi utusan surgawi lainnya sudah binasa di dalam arai besar. Keberuntungan Azurepeak lebih baik, bertahan dengan keberuntungan belaka. Dia takut dilihat oleh Ye Yuan, jadi itu sebabnya dia berencana diam-diam pergi. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sangat waspada, untuk benar-benar menemukannya. Setelah jalurnya diblokir oleh Ye Yuan, ekspresi Azurepeak agak jelek ketika dia berkata, Jadi, itu adalah adik laki-laki Ye Yuan. Mata Azurepeak kusam dan tidak melihat sebelumnya. Tolong jangan tersinggung. Petik 2 Bagaimana Azurepeak saat ini masih memiliki kesombongan utusan surgawi? Sebenarnya, dalam kondisi Ye Yuan saat ini, apakah dia adalah pasangan Azurepeak masih sangat sulit untuk dikatakan. Tapi Azurepeak tidak tahu bahwa Ye Yuan hanya memiliki tiga talismen guntur surgawi yang dimilikinya dan sudah menggunakan semuanya. Bagaimanapun, kekaguman Ye Yuan yang terakumulasi saat ini terlalu kuat. Huhu, Broter Azurepeak, kami orang-orang yang jujur tidak menggunakan sindiran. Anda harus berpikir jernih. Jika Anda kembali ke Skyfutil Divine Place sekarang untuk memberitahu mereka, itu menjadi musuh dengan kedaulatan Skyfutil World. Ketika Bai Chen memurnikan buah dao, itu akan menjadi saat di mana Anda binasa, dao Anda menghilang. Ye Yuan berkata dengan gelap. Bab 1447 mereka yang mengirim Prosper, mereka yang menentang akan binasa. Di dalam Soul Suppressing Pearl, Ye Yuan menatap wajah yang adil dan tanpa cacat itu. Hatinya sangat kesakitan. Sudah bertahun-tahun berlalu, Mulingswe masih memiliki penampilan yang tiada taranya, seperti kecantikan tidur, seolah-olah seseorang dapat membangunkannya kapan saja. Tetapi dalam beberapa tahun ini, Ye Yuan pernah mencoba berkali-kali sebelumnya dan tidak pernah berhasil. Ye Yuan tahu bahwa dalam kulit indah yang tiada taraf ini, sudah tidak ada jejak kehidupan. Apa yang ada, hanya kesadaran spiritual yang menghilang saat ini. Hu, hu, hu. Tiba-tiba, sekelompok cahaya dingin suram menyala di sekitar Mulingswe, seperti menyalakan lilin. Cahaya lilin seperti cahaya suram ini mengelilingi lingkungan Mulingswe dengan sangat cepat, menjaganya di tengah. Ini adalah api jiwa, mampu menyembunyikan aura gadis ini dan membiarkan kesadaran rohaninya terus berjalan tanpa menghilang. Selama miriat longavity heavenly soul seton masih ada, itu dapat memberikan kekuatan untuk soul suppressing pearl tanpa henti, menyalakan api jiwa ini. Petik 2 Mendengar kata-kata dasles, sebuah batu besar di hati Ye Yuan mendarat. Beberapa tahun ini, Ye Yuan sebenarnya sangat cemas di hatinya. Senior, berapa lama api jiwa ini bisa terbakar? Ye Yuan bertanya. Dasles menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata, tidak tahu berapa banyak masa kehidupan memberkati gadis ini yang dibudidayakan, untuk membuatmu layak mempertaruhkan nyawamu untuk pergi dan merebut miriat longavity heavenly soul seton untuknya. Miriat longavity heavenly soul seton ini cukup untuk mempertahankan kesadaran rohaninya dan tidak menghilang selama 200 tahun. Petik 2 Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, hanya 200 tahun. Dasles menganggup dan berkata, isolasi surga Widao Aura tidak begitu mudah dicapai. Petik 2 Ye Yuan menghela nafas tanpa daya dan berkata, jalan ini benar-benar sulit. Perjalanan ini sembilan kesempatan untuk mati dan satu kesempatan untuk hidup, dan itu hanya ditukar dengan waktu 200 tahun. Petik 2 Hanya 200 tahun hanyalah satu sentuhan jari ke pembangkit tenaga dewa alam. Dalam 200 tahun ini, Ye Yuan tidak hanya harus berkultivasi, ia bahkan harus mencari miriat longavity heavenly soul seton di mana-mana. Itu sangat sulit. Perjalanan ke dunia kaki langit ini bisa dikatakan sebagai musuh yang kuat serba. Terlepas dari apakah itu Duan Fei atau Kintian, bahkan Huo Tianyang, mereka semua adalah lawan yang sangat menyusahkan Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan berhasil melawan balik dua kekuatan besar dewa asal dengan mengandalkan akalnya pada akhirnya, bahaya dari proses itu adalah apa yang tidak bisa dibayangkan oleh orang luar. Tapi, sekali lagi, perjalanan ini ke Skyfooted World, orang harus benar-benar berterima kasih kepada Tundercree's Heavenly Thunder Swift Talismans. Kalau tidak, apakah akan menang atau kalah sangat sulit diprediksi. Tundercree menyerahkan jimat Heavenly Thunder Swift kepada Ye Yuan untuk membiarkannya memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar mengandalkan ketiga talisman Swift Surgawi Guntur ini dan membunuh dua pembangkit tenaga origin dewa yang perkasa, dan bahkan merebut kembali tujuh potong miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Dasles menepuk pundak Ye Yuan dan menghiburnya. Dalam sekejap, waktu setengah tahun sudah berlalu. Dalam setengah tahun ini, Dasles terus-menerus menyerap energi di miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Orang-orang kuat White Knight Secret Palace tidak pernah pergi jauh sepanjang waktu. Mereka semua menunggu Bai Chen untuk memperbaiki buah dao. Kecuali, mereka semua tampak agak cemas saat ini. Grand Elder, aku bertanya-tanya kapan Palace Lord akan bisa menyelesaikannya. Bagaimana jika, orang-orang langit surga Whiskey Futil datang? Bai Siu berkata dengan agak khawatir. Ini harus bergantung pada keberuntungannya. Tapi saya rasa waktunya akan tiba di sana, kata Ye Yuan. Hanya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan barulah semua orang sedikit tenang. Tiba-tiba, aura mengerikan tiba-tiba turun. Ekspresi semua orang sangat berubah. Aura yang kuat, ini. Ini adalah aura grand penyelesaian asal dewa. Mungkinkah Tuan Istana Langit Kaki datang sendiri? Petik 2. Kulit Bai Siu menjadi sangat pucat. Kekuatan aura ini benar-benar membuat orang putus asa. Ekspresi Ye Yuan sedikit berubah juga, tidak berharap bahwa mereka benar-benar terbuka. Heh, orang yang pintar dan cerdik, membuat Raja Istana ini mencari begitu lama. Ayo keluar, suara bermartabat terdengar di ruang di luar. Pergilah. Ye Yuan mengulurkan tangan dan mengetuk. Ruang hancur, sosok semua orang muncul. Di udara adalah seorang lelaki tua dengan mata yang dalam. Di belakang lelaki tua itu ada tujuh pembangkit tenaga listrik. Ketujuh orang ini semuanya adalah ahli dewa-dewa tahap tengah dan tahap akhir. Sementara orang tua itu sendiri adalah penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik dewa asal. Kekuatan ini, ketika disatukan, terlalu menakutkan. Melihat Ye Yuan dan yang lainnya menampakkan diri, pria tua itu berkata dengan tatapan mendalam, Tuan Istana ini mencari di daerah ini selama lebih dari selusin hari tanpa hasil. Jika bukan karena Raja Istana ini memiliki inspirasi dan menggunakan Dharma Mudra ruang yang sangat besar, Anda semua mungkin benar-benar telah menghindarinya. Petik 2 Tatapan Ye Yuan berbalik niat dan melihat ke arah Dharma Mudra yang menggantung di depan orang tua itu. Undulasi spasial yang sangat kuat terungkap di atasnya. Setelah keluar dari bawah tanah, Ye Yuan membuka ruang saku di hutan terdekat dan membiarkan kelompok orang White Knight Sacred Palace bersembunyi di dalam, menghindari pencarian skype futil di Fine Palace. Dia tidak menyangka bahwa itu hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Ruang dunia kecil jauh dari stabil seperti dunia heaven span. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membuka ruang saku bukanlah hal yang sulit. Hanya saja dia tidak berharap bahwa Istana Surga Kaki Langit ini masih memiliki artefak surgawi yang mendeteksi undulasi spasial, untuk benar-benar ditemukan oleh mereka. Dirimu yang terhormat adalah skype futil palace lord. Ye Yuan berkata dengan sedih. Karena kamu tahu Raja Istana ini, mengapa kamu tidak jujur mengingat keberadaan anak itu? Kalau tidak, Tuan Istana ini akan membuat Anda menyesal hidup di bumi ini. Petik 2 Semburan niat membunuh menyebar, wajah semua orang berubah. Tapi Ye Yuan tidak tergerak dan berkata dengan dingin, buah dao muncul, dunia kaki langit memiliki penerus yang layak. Anda semua harus mematuhi kehendak surga. Jangan lakukan hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran Anda sendiri. Petik 2 Tuan Istana Kaki Langit tertawa dingin dan berkata, Heaven's Will. Tuan Istana ini adalah kehendak surga. Istana surga kaki langit mendominasi generasi demi generasi, bagaimana mungkin anak nakal yang masih basah di belakang gilirannya untuk datang dan memerintah. Petik 2 Sky Futil Palace Lord bisa dikatakan sebagai keberadaan yang berdaulat di dunia Sky Futil. Sekarang, Bai Chen muncul dengan raungan mengancam posisinya. Bagaimana dia bisa dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya yang berdaulat dengan kedua tangan. Ekspresi Sky Futil Palace berubah suram dan dia berkata, sepertinya kamu menolak bersulang, hanya untuk minum kehilangan. Selesai berbicara, Sky Futil Palace Lord melambaikan tangan dengan sangat santai, menghancurkan ke arah Ye Yuan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna karenanya. Di Sky Futil World, penyelesaian besar pembangkit tenaga origin dewa hampir setara dengan Heavenly Dao. Saat dia menyerang, itu benar-benar kuat hingga ekstrim. Tapi tepat pada saat ini, wajah Ye Yuan menunjukkan senyum mengejek. Ledakan. Semua orang hanya merasakan buram di depan mata mereka. Telapak tangan yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut segera menghilang ke udara yang tipis. Seorang pemuda berdiri di udara, tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Tuan Istana. Itu adalah Istana Dewa. Hahaha. Tuan Istana menyempurnakan buah Dao. Petik 2. Lord Palace perkasa dan tak tertandingi. Orang-orang White Knight Secret Palace awalnya kehilangan semua harapan. Tetapi melihat kembali pandangan pemuda itu, mereka langsung liar dengan ekstasi. Pemuda itu tidak lain adalah Bai Chen. Bai Chen saat ini sangat mirip dengan ketika Ye Yuan menguasai Heavenly Dao saat itu. Tatapan Bai Chen seperti kilat. Melihat ke arah Sky Futil Palace Lord, dia berkata dengan suara dingin, mulai hari ini, aku, Bai Chen, mengendalikan Sky Futil. Mereka yang tunduk, pendukung. Mereka yang menentang, binasa. Petik 2. Seluruh tubuh Sky Futil Palace Lord bergetar. Dia menemukan bahwa dia sangat tidak penting di depan anak muda ini. Bahkan jika dia hanya di alam surga sekilas. Bab 1448 Sai Goodbye. Menyempurnakan buah Dao, Bai Chen langsung melonjak dunia besar. Meskipun ranah Bai Chen masih belum cukup untuk melihat di depan Sky Futil Palace Lord. Tapi di Sky Futil World, dia tak terkalahkan. MN. Bai Chen mendengus dingin, mirip dengan petir, meledak sampai Sky Futil Palace Lord bergerak mundur beberapa langkah berturut-turut. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Sky Futil Palace Lord. Dia sebenarnya sudah menderita luka dalam. Es sangat kuat. Apa yang Palace Lord tunjukkan saat ini hanyalah dia di surga sekilas, tapi dia bisa melukai pembangkit tenaga origin dewa yang lengkap dengan suara. Apakah ini kekuatan penguasa? Petik 2. Semua orang tercengang kaget dengan cara Bai Chen. Ekspresi dari beberapa pembangkit tenaga dewa asal di belakang Sky Futil Palace Lord semua berubah secara drastis ketika mereka melihat adegan ini. Ini. Orang tua ini, Mujian, menghormati Lord Soverein. Meskipun ia memiliki keengganan yang kuat, Mujian tahu bahwa perbedaan antara dia dan Bai Chen terlalu besar. Tidak tunduk, dia harus mati. Dengan dia berlutut, tujuh pembangkit tenaga dewa ketujuh lainnya juga mengikuti dan berlutut. Sky Futil tujuh penatua memberi hormat kepada Lord Soverein. Petik 2. Bai Siu memiliki tampilan yang bersemangat dan juga membawa orang-orang dari White Knight Secret Palace untuk mengikuti dan membungkuh, berkata dengan penuh semangat, kami menghormati Lord Soverein. Bai Chen berkata dengan dingin, hari ini, istana langit Futil Divine dibubarkan di tempat. White Knight Secret Palace akan menggantikan Sky Futil Divine Palace dan memerintah Sky Futil. Petik 2. Tatapan Mujian berubah niat dan dia tanpa sadar berteriak, Tuan yang berdaulat, ini, ini. Tatapan Bai Chen berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara dingin, kenapa? Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Merasakan niat membunuh Bai Chen, Mujian khawatir dalam hati dan buru-buru berkata, D. tidak berani. Mujian tidak berani. Petik 2. Suara dan ekspresi Bai Chen sedikit santai dan dia berkata dengan dingin, Bai ini tidak akan ikut campur dengan urusan sekuler sebagai penguasa. Selama Anda semua tidak menjadi tidak loyal, Anda secara alami akan ditempatkan pada posisi penting yang baru. Petik 2. Mata Mujian bersinar, dan dia buru-buru berkata, Mujian tidak berani. Mulai hari ini dan seterusnya, Mujian pasti akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membantu White Knight Secret Palace untuk mengelola urusan di bawah langit. Petik 2. Bai Chen dengan ringan mendengus, perlahan berbalik, dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan saat ini mengukur Bai Chen dengan bunga. Setelah mengambil kendali surga Widao, sikapnya memang menjadi berbeda. Cakrawalanya sudah tidak setingkat dengan orang-orang ini. Bai Chen menjentikan lengan panjang dan berlutut ke arah Ye Yuan. Murid Bai Chen berterima kasih kepada guru atas rahmat kelahiran kembali Anda. Mulai hari ini, Tuan Ye Yuan adalah ayah Sky Futil. Selama guru memiliki instruksi, seluruh kaki gunung pasti akan melewati api dan air. Bai Chen berkata dengan tatapan serius. Kata-kata Bai Chen membuat wajah semua orang berubah. Identitas Bai Chen saat ini sudah benar-benar berbeda. Dia adalah penguasa dunia. Ingin membunuh Ye Yuan hanyalah masalah yang bisa dilakukan dengan mudah. Tapi Bai Chen benar-benar memberikan penghormatan serius kepada Ye Yuan dan bahkan menghormati Ye Yuan sebagai atasannya, menempatkan yang terakhir di posisi ayah Sultan. Selama Ye Yuan bersedia, dia bisa memanggil angin dan menyaruhkan hujan di seluruh Sky Futil World. Kecuali, mereka semua memandang rendah Ye Yuan terlalu banyak. Dan juga terlalu meremehkan kekuatan Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka akan berada di belas kasihan Bai Chen di Sky Futil World. Tapi Ye Yuan tidak mau. Heavenly Dao Dunia Surga Kaki hanyalah bagian yang sangat kecil dari Heavenly Dao Dunia Heaven Spun. Ye Yuan mengendalikan gunung Heaven Spun kecil. Dia benar-benar tidak bisa terbelenggu oleh Sky Futil Heavenly Dao. Jika Bai Chen benar-benar memiliki desain jahat, Ye Yuan benar-benar bisa mengandalkan kekuatan gunung laser Heaven Spun untuk bersaing dengan Heavenly Dao. Itu juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan sepenuhnya pada garis awal yang sama dengan Bai Chen. Di depan Ye Yuan, Bai Chen hanya seorang seniman bela diri Heaven Glimpse Realm. Dengan kekuatan Ye Yuan, jika dia benar-benar ingin membunuh Bai Chen, itu sama dengan mengambil sesuatu dari sakunya sendiri. Namun, Bai Chen memang tidak mengecewakannya. Sikapnya menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak salah menilai orang. Ye Yuan tersenyum ketika dia membantu Bai Chen dan berkata, ini baik bahwa Anda memiliki pemikiran ini. Tapi, Tuan pergi. Petik 2. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berkata, Tuan, Anda harus menghadapi semua jenis pembunuhan di dunia luar. Bagaimana bisa sesantai dan riang seperti dunia Sky Futil? Bagaimana kalau Anda tetap di belakang dan memerintah Sky Futil World bersama saya? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Guru hanya mencapai dunia Heaven Spun setelah mengalami kesulitan. Bagaimana saya bisa menyerah dengan mudah? Guru memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Petik 2. Bai Chen memikirkannya dan berkata, Kalau begitu, aku akan pergi ke dunia Heaven Spun bersama dengan guru. Dengan kekuatan Bai Chen saat ini, aku seharusnya bisa membantu Tuan. Petik 2. Ye Yuan menepuk undaknya dan berkata sambil tersenyum, Bai Chen, jangan meremehkan para pahlawan di bawah langit. Anda harus mengingat di masa depan, selalu ada seseorang yang lebih baik dan surga di luar langit. Kedaulatan dunia tidak ada artinya di dunia Heaven Spun. Anda dapat mengontrol hidup dan mati semua orang di sini, tetapi pergi ke dunia Heaven Spun, Anda hanyalah seorang seniman bela diri Heaven Glims Rilem biasa. Masalah mendesak Anda adalah untuk sepenuhnya mencerna kekuatan buah dao dan menjadi pembangkit tenaga dewa surgawi sejati. Pada saat itu, Anda akan pergi ke dunia Heaven Spun untuk menemukan saya. Petik 2. Bai Chen memperbaiki buah dao. Tapi ingin menerobos ke alam dewa langit masih membutuhkan akumulasi waktu. Bagaimanapun, orang-orang di alam dewa surga terlalu kuat. Ingin mencapainya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menurut perkiraan Ye Yuan, agar Bai Chen ingin berkultivasi ke alam dewa langit, setidaknya diperlukan waktu 200 tahun. Bahkan jika dia pergi ke dunia Heaven Spun sekarang, dia tidak bisa membantu Ye Yuan sama sekali. Mendengar kata-kata ini, Bai Chen tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kecewa. Tapi, baiklah, aku akan mendengarkan guru dan sama sekali tidak akan memandang rendah para pahlawan di bawah langit. Ketika saya mencapai alam dewa langit, saya pasti akan pergi ke dunia Heaven Spun dan berani. Bai Chen berkata dengan tatapan tegas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Oke, Tuan sedang menunggumu di dunia Heaven Spun. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan menjadi keras dan dia berkata dengan muram, Oh, benar, sebelum Anda menerobos ke alam dewa surgawi, Anda benar-benar tidak boleh menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Jika ada orang dari dunia luar yang datang untuk pencobaan, Anda harus berpura-pura tidak melihat. Apapun yang harus dilakukan harus tetap dilakukan. Pastikan untuk tidak mengeluarkan kucing dari tas, mengerti. Petik 2 Melihat Ye Yuan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh, Bai Chen tahu keparahan dan berkata dengan anggukan, Saya mengerti. Yakinlah, dalam beberapa dekade ini, saya pasti akan memasukkan ekor saya di antara kaki saya dan berperilaku. Petik 2 Setiap dunia kecil adalah gudang harta dengan sumber daya tanpa batas, dan juga tempat yang sangat baik untuk melatih murid di bawah mereka. Tetapi jika dunia kecil ini lepas dari kontrol, Tuan Kota Wumeng kemungkinan tidak akan membiarkan masalah itu pergi. Begitu dia secara pribadi memasuki Skyfutil World, maka Bai Chen akan berada dalam bahaya. Baiklah, sudah terlambat, Tuan harus pergi. Selesai berbicara, Ye Yuan berencana pergi. Tunggu sebentar, Tuan. Bai Chen tiba-tiba menghentikan Ye Yuan, berbalik ke arah Mu Jian, dan berkata, Apakah Istana Langit Kaki Surgawi memiliki batu jiwa surgawi segudang umur panjang? Mu Jian tidak berani menyembunyikan dan buru-buru berkata, Miriat Longevity Heavenly Soul Stone terlalu sulit didapat. Konsumsi beberapa tahun ini juga tidak sedikit. Saat ini, hanya ada tiga potong yang tersisa. Petik 2. Alis Bai Chen berkerut. Ekspresi Mu Jian berubah, hatinya berdebar. Jelas, Bai Chen tidak bahagia. Lupakan, bahwa semuanya. Bai Chen berkata dengan dingin. Hal berharga semacam ini, Mu Jian secara alami menyimpannya padanya. Hanya untuk melihatnya mengeluarkan tiga potong batu putih susu. Justru Miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Bai Chen menyerahkan mereka kepada Ye Yuan dan berkata dengan tak berdaya, Miriat Longevity Heavenly Soul Stone terlalu langka. Murid ini hanya bisa melakukan banyak hal. Ketika saya benar-benar mengendalikan Heavenly Dao, saya pasti akan membawa Miriat Longevity Heavenly Stone-Seton untuk pergi dan menemukan guru. Petik 2. Ye Yuan juga tidak sopan, langsung menyimpannya. Hal-hal lain, dia tidak bisa peduli. Tapi Miriat Longevity Heavenly Soul Stone, dia terlalu membutuhkannya. Baiklah, Tuhan akan menerimanya. Pamitan. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak, menghilang dari tempat asalnya. Bab 1449 menyerahkan misi. Di bawah naungan pepohonan, sekelompok siswa sedang mengobrol santai. Objek pembicaraan secara alami tidak dapat dilakukan tanpa siswa yang paling berbakat. Oh, benar, jenius nomor satu pengadilan luar, Ye Yuan, belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Ku dengar dia mengambil misi mengambil percobaan dan pergi ke dunia kecil. Bukan itu, dia tidak bisa kembali lagi, kan? Petik 2. Heh, itu bukan tidak mungkin. Biasanya, pergi berlatih, itu berkisar antara 3 tahun hingga 5 tahun dan mereka akan kembali. Melebihi 8 tahun, pada dasarnya sangat sedikit yang kembali. Petik 2. Ya, sudah lebih dari 10 tahun, itu mungkin pertanda sakit daripada sehat. Sayang sekali, dengan bakatnya, melangkah ke Rilem Divine Lord benar-benar taruhan yang pasti. Mendengar bahwa magang senior, Broter Kintian pergi untuk mengalami dan meredam dirinya juga. Keduanya, satu demi satu, agak terlalu kebetulan. Selanjutnya, aprentis senior Broter Kintian belum kembali sampai sekarang juga. Petik 2. Set, kamu mau mati. Beraninya kau mengatakan hal semacam ini. Petik 2. MN. Kalian, lihat, itu, itu, petik 2. Semua orang mengikuti tatapan itu dan melihat ke atas, dan mau tak mau terkejut. Yeyuan perlahan berjalan, tampak sangat tenang dan tenang. Arah yang dia tuju adalah tepatnya Merit Hall. Ini Yeyuan. Dia, dia benar-benar berhasil menembus surga glimps tahap awal. Petik 2. Ya dewa, ini juga terlalu aneh. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu mengerikan. Petik 2. Aku ingat ketika dia keluar, bukankah dia baru saja menembus Groto mendalam tahap akhir. Ini baru saja lebih dari 10 tahun dan dia melintasi surga glimps yang setengah berhenti, langsung menerobos ke alam surga glimps. Petik 2. Bakat orang ini terlalu menakutkan. Dia telah memasuki sekte ini selama kurang dari 30 tahun dan berhasil menembus dari Groto mendalam tahap ke tingkat awal heaven glimps. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu abnormal. Petik 2. Aura yang dipancarkan oleh Yeyuan membuat semua orang sangat terkejut. Meskipun mereka yang memasuki Akademi Wumeng adalah jenius di antara para jenius, mereka yang dengan kecepatan kultivasi seperti Yeyuan benar-benar salah satu dari jenisnya. Lebih penting lagi, tidak hanya ranah Yeyuan maju sangat cepat, tetapi kekuatannya juga menakutkan hingga ekstrim, menghancurkan mereka yang berada di peringkat yang sama. Sekarang Yeyuan menerobos ke alam dewa langit glimps, itu setara dengan memasuki pelataran dalam. Dengan cara ini, situasi pengadilan dalam kemungkinan akan mengalami perubahan besar-besaran. Pergi, ayo pergi dan lihat apa misi yang dilakukan Yeyuan. Bukankah dikatakan bahwa energi spiritual dunia kecil sangat jarang, sangat sulit untuk menembus dunia? Bagaimana bisa orang ini melakukannya? Penampilan Yeyuan segera menyebabkan kegemparan. Cukup banyak orang mengikuti, mengikuti Yeyuan ke Merit Hall. Mengenai masalah membocorkan informasi Yeyuan, bahkan jika 10 tahun telah berlalu, Yu Jing selalu membawanya ke hati. Seorang jenius seperti Yeyuan ditakdirkan untuk mengguncang ibu kota Wumeng, bahkan keberadaan yang akan memasuki kota imperial Eagle Surgawi. Tetapi karena keegoisan keluarga Qin, keajaiban seperti itu lenyap di dunia kecil. Ini benar-benar sesuatu yang membuat orang tersedak amarah. Berapa banyak wajah yang Yeyuan dapatkan untuk Wumeng Capital City dengan mengalahkan Jin Yu. Tapi sekarang, dia akan mati di tangan karakter keji. Tetapi karena masalah ini, Yu Jing mendapat sedikit manfaat sebagai gantinya. Secara rahasia, Qin Tianning memberi Yu Jing kompensasi yang cukup besar. Pada saat ini, sesosok memasuki Hall Merit. Suasana hati Yu Jing agak mudah tersinggung dan berkata dengan tidak sabar bahkan tanpa melihat, pergi ke pilar batu giok di sana untuk menemukan misi pertama, kemudian datang menemukan saya ketika Anda sudah selesai. Petik dua. Kakak magang senior, saya di sini untuk menyerahkan misi. Petik dua. Baru saat itulah Yu Jing sedikit mengangkat kelopak matanya dan melihat kedatangan. Tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat berdiri. Ye 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 Yuan, kamu, kamu benar-benar, kembali. Petik dua. Melihat Ye Yuan, Yu Jing kaget sampai dia menatap dengan mulut ternganga. Ye Yuan tidak kembali selama 10 tahun. Yu Jing berpikir bahwa Ye Yuan sudah lama mati di bawah tangan Qin Tian. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar kembali dalam kondisi sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Ye Yuan menatap Yu Jing, tatapannya sedikit dingin ketika dia berkata dengan senyum yang bukan senyum. Murid senior saudara Yu tampaknya sangat terkejut melihatku kembali. Pada saat ini, jumlah orang di luar Merit Hall berkerumun. Yu Jing tersentak bangun sangat cepat, ekspresinya agak tidak wajar ketika dia berkata, B bagaimana bisa? Saya hanya terkejut. Magang junior Broterie mengambil misi bintang 3 dan benar-benar menyelesaikannya. MN, Anda, Anda menerobos ke surga Glims Rilem. Petik dua. Berdengung. Yu Jing kebetulan menemukan alasan untuk berurusan dengan Ye Yuan tetapi langsung menyulut bagian luar. Misi bintang 3. Dia benar-benar menggambar misi bintang 3 saat pertama kali keluar untuk berlatih. Petik dua. Pasti bercanda, misi bintang 3, angka kematian untuk yang paling sederhana juga melebihi 50%. Ye Yuan benar-benar menyelesaikan misi dan kembali. Petik dua. Orang ini, tidak bisa diukur dengan akal sehat. Aneh. Aneh sampai dia tidak punya teman. Petik dua. Orang lain semua memiliki pencukuran sempit. Bukan saja dia tidak mati ketika dia pergi, tapi dia juga menerobos wilayahnya. Petik dua. Orang-orang di sekitar dan menonton di luar pintu langsung meledak. Seorang siswa Rialoto mendalam groto benar-benar pergi untuk mengambil misi bintang 3. Mengabaikan ini, Ye Yuan tidak hanya menyelesaikan misi, ia bahkan menerobos ranah utama dan kembali. Ini, apakah dia masih ingin orang hidup? Sebenarnya, yang paling terkejut bukan orang-orang di luar, tapi Yu Jing. Gelombang mengerikan melonjak di hatinya sekarang. Dia tahu bahwa Kintian pergi ke Skyfooted World untuk memburu Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan menyelesaikan misi dan kembali. Bagaimana dengan Kintian? Dalam sekejap, Yu Jing memikirkan banyak kemungkinan. Mungkinkah? Tidak mungkin. Bahkan jika Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan Kintian. Dia adalah pembangkit tenaga origen dewa setengah-setengah. Selanjutnya, dia mendengar bahwa Kintian sudah lama menekan wilayahnya. Selama dia mau, dia bisa menerobos ke alam dewa asal kapan saja. Segera, Yu Jing menolak pemikiran yang paling menakutkan itu. Karena anggapan ini terlalu absurd. Tatapan Ye Yuan dalam dan tenang, menatap Yu Jing penuh arti, dan berkata dengan senyum tipis, seperti itu ya. Ye ini memiliki beberapa keuntungan kecil dalam 10 tahun ini dan berhasil ditembus oleh kebetulan. Senior Apprentice Brother Yu, ini adalah sembilan buah melodi Sitchick Immortal. Misi saya harus dianggap selesai, kan? Petik 2. Hati Yu Jing berdebar, diam-diam berpikir bahwa semuanya buruk. Mungkinkah itu? Ye Yuan benar-benar berlari ke Kintian dan dia sudah tahu bahwa akulah yang membocorkan informasi tentang misinya. Tetapi jika Ye Yuan benar-benar bertemu Kintian, bagaimana dia kembali? Juga, kemana perginya Kintian? Serangkaian pertanyaan terdengar di hati Yu Jing. Tetapi semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa tidak ada jawaban. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang terjadi di dunia Sky Futil. Hahaha, tentu saja sudah selesai. Junior Apprentice Brother, tunggu sebentar, aku akan mencatat imbalan misi ke token Akademi Anda sekarang. Petik 2. Yu Jing tidak berani menatap mata Ye Yuan dan tertawa canggung, mencatat poin misi ke dalam token Akademi Ye Yuan. Junior Apprentice Brother Ye, selesai. Kamu benar-benar luar biasa. Misi yang sangat sulit, kamu, seorang seniman bela diri groto mendalam, benar-benar menyelesaikannya. Yu Jing berkata sambil tertawa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya kebetulan. Petik 2. Ye Yuan menyingkirkan token, membagi kerumunan, dan langsung pergi. Saat dia pergi, yang lain segera mengepung. Senior Apprentice Brother Ye, apa saja misi bintang tiga yang digambar Ye Yuan? Ya, beri tahu kami. Petik 2. Menurut aturan Akademi, setelah siswa menyelesaikan misi, informasi misi bisa diungkapkan. Tentu saja, terlepas dari koordinatnya. Yu Jing direcoki dengan buruk. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, ini misi nomor delapan. Apa yang Ye Yuan gambar adalah misi nomor delapan di pilar Giyok bintang tiga. Petik 2. Semua yang hadir benar-benar diam. Bab 1450 Rage. Apa katamu? Ye Yuan He. Dia kembali. Petik 2. Mengetahui berita ini dari mulut Kintianyu, Kintianan hampir melompat. Ekspresi Kintianyu juga sangat jelek. Wajahnya saat ini cemberut hingga hampir meneteskan air. Dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan pandangan serius, baru saja, Ye Yuan sudah mengambil sembilan buah melodi Shichik Immortal Fruit dan pergi ke Merit Hall untuk menyerahkan misi. Saya datang untuk menemukan Anda segera ketika saya mendapat berita. Petik 2. Lalu, lalu bagaimana dengan Kintian? Apakah ada berita? Kintianan bertanya dengan tatapan bingung. Dia sudah tidak bisa peduli membunuh Ye Yuan lagi sekarang. Hidup atau mati Kintian adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Namun, Kintianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kintian tidak kembali. Tidak ada berita sama sekali. Petik 2. Kintianan menjadi pucat pasi dan berkata dengan linglung, tidak mungkin. Mustahil. Kintian pasti tertunda karena urusan bisnis. Petik 2. Kintianyu menghela nafas dan berkata, kamu juga tidak perlu khawatir. Menurut saya, Tian kecil seharusnya tertunda karena beberapa hal. Dengan kekuatan Ye Yuan, tidak mungkin melakukan apapun padanya. Petik 2. Ekspresi wajah Kintian sedikit meredah dan dia memaksakan senyum ketika dia berkata, apa yang dikatakan penatua broter benar. Aku, aku kehilangan diriku karena khawatir di sini. Meskipun Ye Yuan bocah ini aneh, ingin berurusan dengan Kintian, dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Petik 2. Alis Kintianyu berkerut, tetapi berkata, masih ada sesuatu yang belum saya katakan. Ye Yuan He. Bukan hanya dia menyelesaikan misi, dia bahkan menerobos ke Heaven Glimpse Deity Realm. Petik 2. Ekspresi Kintianan berubah. Hatinya yang baru saja tenang melompat sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia pergi, dia hanya groto mendalam tahap akhir. Sudah sekitar 10 tahun dan dia menerobos ke surga Glimpse Realm. Petik 2. Kintianyu menghela nafas dan berkata, masalah ini sudah menyebar di seluruh Akademi Wumeng, jadi tidak mungkin salah. Ekspresi Kintianan berkedip tanpa henti. Kintianyu perlahan bangkit, menepuk bahu Kintianan, dan berkata, tunggu dan lihat dulu. Jika Anda benar-benar tidak bisa, Anda hanya dapat menemukan Ye Yuan untuk berkelahi. Petik 2. Sampai dia kembali ke kediamannya, Ye Yuan tidak melihat si Ye Jingyi. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Berita dia kembali pasti menyebar ke seluruh Akademi Wumeng seperti angin. Secara logika, lemak kecil seharusnya sudah lama tiba. Mungkinkah orang ini pergi ke pengasingan untuk berkultivasi? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Namun, Ye Yuan terus merasa agak tidak nyaman. Lebih baik pergi dan lihatlah dia. Ye Yuan memikirkannya dan masih berniat pergi ke kediaman si Ye Jingyi untuk melihatnya. Ye Yuan baru saja akan melangkah keluar tetapi menabrak Chi Fang secara langsung. Guru Chi, Ye Yuan berkata agak terkejut. Ketika Chi Fang melihat Ye Yuan, matanya bersinar pertama tetapi menjadi suram lagi dengan sangat cepat. Kamu akan menemukan si Ye Jingyi, kan? Chi Fang membuka mulutnya dan bertanya. Hati Ye Yuan berdebar, firasat-firasat mengalir di hatinya. Sesuatu terjadi pada Little Fatih. Chi Fang menghela nafas dan berkata, Kamu ikuti aku. Melihat si Ye Jingyi berbaring di tempat tidur, napasnya sangat lemah, amarah Ye Yuan mengisi dadanya dengan pukulan keras. Merasakan aura sedingin es pada Ye Yuan, ekspresi Chi Fang sedikit berubah. Kondisi Little Fatih saat ini sangat mengerikan. Hampir tidak ada tempat utuh di tubuhnya, wajahnya dipukuli sampai kehilangan bentuk manusia, tubuhnya juga dipenuhi dengan ribuan luka menganga. Jelas, dia sudah merasa sangat tersiksa. Lebih penting lagi, tubuh Little Fatih sudah tidak memiliki jejak undulations energi esensi sedikitpun. Laut surgawinya lumpuh, sudah benar-benar menjadi lumpuh. Pada tingkat situasi saat ini, Little Fatih tidak akan bertahan beberapa hari. Siapa yang melakukan ini? Kata-kata Ye Yuan tidak membawa emosi sedikitpun, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Chi Fang bisa mengatakan bahwa kemarahan Ye Yuan sudah mencapai puncaknya. Chi Fang juga tidak menyembunyikannya, menceritakan kembali kejadian beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, Little Fatih sangat cerdas. Setelah Ye Yuan pergi, dia sangat rendah hati. Sebagian besar waktu, ia berkultivasi sendiri. Pada periode ini, Wang Song dan Jia Chong mereka semua memprovokasi berkali-kali, tetapi Little Fatih tidak jatuh hati untuk itu. Sepanjang jalan sampai setengah tahun yang lalu, Little Fatih menerobos ke surga Glims Rilem setengah langkah. Little Fatih yang bersemangat berlari langsung ke pelataran dalam untuk menemukan Lin Xiu. Sejak itu, perasaan kedua orang itu membuat kemajuan luar biasa. Sepuluh hari yang lalu, Lin Xiu tiba-tiba mengatur untuk bertemu dengan Little Fatih di luar akademi. Little Fatih tidak curiga dan benar-benar-benar-benar pergi untuk menepati janji. Dia tidak berharap bahwa Lin Xiu telah lama mengatur dengan Qin Zheng, Qin Pei, serta Wang Song dan Jia Chong. Ini hanyalah jebakan. Baru kemudian saya tahu bahwa Lin Xiu sebenarnya diam-diam menyukai Kintian. Hanya saja tidak ada yang tahu. Orang-orang keluarga Qin melihat bahwa tidak ada kesempatan untuk mengambil keuntungan, dan itulah sebabnya mereka memiliki ide untuk menemukan Lin Xiu untuk mengambil tindakan. Xie Jingyi memang terpikat karenanya. Petik 2. Chifang berhenti sebentar dan melanjutkan menjelaskan, ketika keluarga Xie mendengar bahwa Xie Jingyi menjadi lumpuh, dan juga karena masalah keluarga Qin terakhir kali, mereka sudah tidak peduli padanya. Saya tahu bahwa Anda dan dia memiliki hubungan dekat, jadi saya mengirimnya ke Menara Harta Karun Miriat. Tapi lukanya terlalu parah, alkemis Miriat Tracer Tower juga bingung apa yang harus dilakukan, dan hanya bisa membuatnya bertahan dengan satu nafas. Petik 2. Ye Yuan mendengarkan dengan tenang sepanjang jalan, ekspresinya tenang, emosinya tidak memiliki banyak riak. Hanya saja cahaya dingin di kedua matanya semakin menampakkan dirinya. Ye Yuan tidak berbicara, mengambil pil obat, dan memasukkannya ke mulut Xie Jingyi. Tatapan Chifang berubah niat. Dia menemukan bahwa dia tidak mengenali pil obat di tangan Ye Yuan. Meskipun itu hanya pil Divine Tier 1, dia sebenarnya belum pernah melihat sebelumnya. Pil Divine penyembuhan tingkat 1 hanya beberapa jenis itu. Chifang mengenali semuanya. Tapi dia sebenarnya belum pernah melihat pil obat di tangan Ye Yuan. Chifang terkejut dalam hati, memahaminya dengan sangat cepat. Ini sama dengan pil pengolah esensi, juga pil obat jenis baru. Selain itu, itu adalah pil Divine Tier 1 bermutu tinggi. Ye Yuan mendorong pil obat dengan esensi surgawi. Tubuh Little Fatih sebenarnya sedikit menguat. Tatapan Chifang menajam, segera mengetahui kehebatan pil obat ini. Guru Chi, di mana beberapa orang itu sekarang? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Chifang pasti tahu keberadaan beberapa orang itu. Ekspresi Chifang berubah dan dia berkata, kamu akan menemukan mereka sekarang. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini keluarga Qin lagi. Sepertinya mereka benar-benar menganggapku kesemek yang lembut, menguleni sesuai keinginan. Guru Chi, saya akan mengambil tindakan sendiri untuk masalah ini. Itu tidak ada hubungannya dengan menara harta karun miriat. Petik 2 Ekspresi Chifang agak jelek ketika dia berkata, aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja, kamu bukan pasangan mereka. Petik 2 Dalam kelompok orang itu, ada beberapa powerhouses surga Glimpse Realm penyelesaian besar. Terutama, Lin Xiu, dia bahkan dikenal sebagai orang nomor satu di bawah Kintian. Meskipun Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, masih ada beberapa celah dari orang-orang itu. Tapi masalah ini, sungguh merepotkan bagi miriat Tracer Tower untuk campur tangan. Mereka tidak punya alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan kampanye sama sekali. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu hanya perlu memberitahuku di mana mereka berada. Ekspresi Chifang berubah lagi dan lagi, dan akhirnya dia berkata, mereka ada di Clearwin Inn, semuanya ada di sana. Ye Yuan mengangguk dan berjalan ke arah luar. Pada saat ini, Chifang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, apakah itu Kintian? Pergi untuk memburumu. Sosok Ye Yuan berhenti dan dia membuka mulutnya dan berkata, itu benar. Chifang kaget lagi dan berkata dengan heran, kalian pernah bertukar pukulan sebelumnya. Lalu kamu kembali. Dia. Mati. Petik 2 Ye Yuan dengan ringan melemparkan kata ini dan keluar dari pintu. dengan kata mereka kembali. Dan teman 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 jalan kata, ada yang lain pakai. Terima kasih.